Di sini kita punya pertanyaan tentang integral, jadi diberikan fx-nya adalah 2x ditambah integral 0 sampai 2 fx dx. Maka integral dari minus 2 sampai 0 fx dx ini berapa? Nah, yang kita perlu ingat-ingat, integral dari a sampai b, ini integral tentu dari f aksen x dx. Di sini maksudnya f aksen x ini adalah turunan, jadi yang kita ingat bahwa integral tak tentu dari f aksen x dx. Ini adalah fx ditambah dengan konstanta sembarang. Namun dalam kasus ini kita akan punya integralnya adalah fx, yang kita substitusi batas-batasnya. Yang tidak lain adalah fb dikurangi f a. Nah, selalu kita ingat-ingat juga bahwa integral dari x pangkat n dx dengan n yang tidak sama dengan minus 1, ini akan menjadi 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Nah, di sini dari persamaan yang ini, persamaan pertama ini, kita akan integralkan kedua ruas terhadap 0 sampai 2 dulu. Kita akan punya integral 0 sampai 2 fx dx, ini akan sama dengan integral 0 sampai 2 dari 2x dx, ditambah integral 0 sampai 2 dari integral 0 sampai 2 fx dx dx. Di sini kita tahu bahwa integral tentu itu hasilnya akan menjadi konstanta, atau kita punya seperti integral x pangkat 0. Jadi kita cukup tambahkan x saja jadinya. Jadi di sini integral dari 2x dx ini adalah 2 dikali 1 per 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1, yang kita substitusi nanti di 0 sampai 2. Lalu kita punya, ini integralnya adalah integral 0 sampai 2 fx dx, ini seperti konstanta, lalu kita kalikan dengan 1 per 0 tambah 1, x pangkat 0 tambah 1. Kita substitusi di 0 sampai 2. Jadi ini tidak lain adalah x kuadrat ditambah integral 0 sampai 2 fx dx. dikali x, ya, x-nya saya kalikan di luar sini, 0 sampai 2, ya. Jadi kita punya di sini adalah, kita substitusi di 2, itu 2 kuadrat ditambah 2 integral 0, 2 fx dx, dikurangi, disubstitusi di 0, ini 0 kuadrat ditambah 0 kali integral, blablabla, itu menjadi 0, ya. Jadi kita punya integral 0 sampai 2 fx dx, itu adalah 4 ditambah 2 integral 0 sampai 2 fx dx. Sehingga kita bisa pindah ruas, kita punya minus integral 0 sampai 2 fx dx, ini adalah 4. Jadi kita punya integral 0 sampai 2 fx dx, ini adalah minus 4. Jadi kita bisa tuliskan fx-nya menjadi 2x min 4, ya. Maka dari itu, integral dari minus 2 sampai 0 fx dx, mudah dihitung, itu adalah integral min 2 sampai 0 dari 2x min 4 dx, ya. Yang adalah, 2 dikali 1 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1, dikurangi 4 kali 1 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1, ya. Yang kita akan substitusi min 2 dan 0, itu adalah x kuadrat min 4x, yang kita substitusi min 2 dan 0. Kita punya, di 0 kita substitusi dia hasilnya 0, lalu kita kurangi, kita substitusi di min 2, yaitu min 2 kuadrat, dikurangi 4 kali min 2. Jadi kita punya adalah minus 12, ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, sekian. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.